Penyanyi dandut Lesti Kejora akan mengunjungi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalsel, pada bulan September mendatang. Kedatangan istri Rizky Bilar tersebut untuk menggelar konser yang rencananya akan digelar di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Selain Banjarmasin, dua kota lainnya yang akan jadi lokasi konser pedandut Jebolan Dandut Akademi Indosiar tersebut antara lain Makassar dan Pekanbaru. Biaya yang digelontorkan untuk Lesti Kejora mau menggelar konser di Banjarmasin tentu tak sedikit. Mengingat, Lesti termasuk pedandut papan atas yang mempunyai segudang prestasi. Suara emas juara kedua dandut Akademi Asia 2015 itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka, wajar bila banyak penggemarnya di Banjarmasin. Soal konser Lesti Kejora di Banjarmasin Kalsel sudah dibicarakan. Promotor musik Yvonne Inawade membeberkan kabar tersebut. Kami dari PT Setra Intermusik Media perusahaan kami yang baru mau mengadakan konser Lesti Kejora dan kita sudah membicarakan soal riders, termasuk fee dari Dede Lesti Kejora yang akan kita buat di Banjarmasin sekitar bulan September setelah Dede Lesti menggelar konser yang rencananya dibuat di GBK, tuturnya. Dari penuturan manajemen yang membawahi Lesti Kejora, Yvonne Inawade menyebut tarif manggung Lesti Kejora di Banjarmasin sebesar Rp 450 juta. Waktu saya bikin konser Choby Junior 16 November 2013 ini konser udah lama banget ya ini di gedung Gorturi D ini aja setengah M gak cukup. Harga Choby Junior tahun 2013 aja Rp 150 juta, bebernya. Baget Dede Lesti sih angkanya 3x lipat di atas itu, Rp 150 juta, tapi kalau Rp 150 juta dikali 3 berarti Rp 450 ya di bawahnya lah karena saya juga pasti mau minta nego dong sama Meneer Leslar ya mudah-mudahan kita dapat harga diskon, tambahnya. Yvonne Inawade juga sempat membahas nilai jual istri Rizky Bilar itu kini. Memang, sosok Lesti Kejora jadi sorotan usai kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, sang suami. Bahkan, nama Rizky Bilar masuk daftar boykot televisi usai kasus Lesti Kejora itu. Menurut Yvonne Inawade, Lesti Kejora memiliki nilai jual fantastis untuk saat ini. Yvonne pun memanfaatkan momen ketenaran Lesti Kejora untuk menjadi promotor konser musik. Yvonne Inawade tampak optimis dengan konser Lesti Kejora mendatang. Ia berani memboyong konser dangdut untuk masyarakat Indonesia sekaligus membawa Lesti Kejora. Diketahui Lesti Kejora sempat booming karena kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Hal itu tak menyurutkan semangat Yvonne Inawade untuk tetap menggelar konser Lesti Kejora. Ia menganggap saat ini Lesti Kejora sedang naik daun dan booming di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Yvonne Inawade optimis dengan rencananya untuk menggelar konser Lesti Kejora. Memilih Lesti Kejora dilakukan Yvonne Inawade dengan pertimbangan yang matang.